Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan pada akhir Desember. Pemerintah juga menyebut daerah yang masih mengalami lonjakan angka penularan COVID-19 atau zona merah akan menjadi prioritas vaksin COVID-19. Lalu sejauh mana sebenarnya kesiapan vaksin COVID-19 dan bagaimana keamanannya? Kita akan bahas bersama Diki Budiman, epidemiolog Griffith University di Brisbane, Australia. Halo, selamat malam waktu Jakarta, Pak Diki. Selamat malam, Mbak Dia. Pak Diki, apa kabar? Sehat, Pak? Oh, enggak, Pak. Sehat, aman. Aman, baik. Pak Diki, ini Kepala BPOM menyebut bahwa pemberian izin pakai darurat ini tidak selalu harus melalui fase uji klinis terlebih dahulu di Indonesia. Apakah Anda menangkap kesan terburu-buru dari pemerintah Indonesia untuk menggunakan vaksin dari Sinovac? Bila yang dimaksud oleh Kepala Badan POM ini adalah bahwa beliau mengetahui data awal ya. Data awal terkait fase 3 mungkin dari pelaksanaan emergency use di China ataupun yang di Bandung mungkin ada informasi awal. Nah, itu bisa ya. Tapi bila tidak ya itu akan jadi pertanyaan. Dan saya yakin Badan POM akan sangat berhati-hati lah melakukan ini ya, emergency use ini. Karena dasar utama dari penggunaan emergency use authorization ini adalah setidaknya ada data ilmiah awal yang tidak mesti sampai harus selesai memang. Tapi data ilmiah awal yang bisa meyakinkan secara saintifik bahwa aspek keamanan dan juga efektivitas. Nah, ini yang saya kira pastinya ada komunikasi dan tentu nanti juga akan harus disampaikan pada publik. Apa dasar dari penentuan atau pengambilan keputusan itu. Pak Diki, ini kan di fase atau uji klinis fase pertama dan kedua ini ada kasus di mana relawan vaksin ini mendapatkan sakit. Meskipun belum dirilis apakah itu karena vaksin atau tidak. Tapi artinya relawan ini ada yang tertular COVID-19 bahkan. Apakah jika tidak dilakukan fase ketiga di Indonesia ini akan berbahaya atau bagaimana Pak Diki? Jadi tetap fase ketiga ini tidak boleh tidak dilakukan tetap. Jadi kalaupun misalnya bahwa saat ini memang sudah beredar masalah hasil dari riset di uji fase satu dan dua yaitu adalah dasar di mana ini akan menjadi rujukan untuk dilakukannya uji fase tiga. Tapi bukan berarti bahwa fase tiganya tidak dilakukan atau di skip. Dan ini tentu yang dimaksud di sini adalah yang dilakukan di Bandung ini tentu nanti akan dilihat di akhir tahun ini misalnya ada data dari katakanlah sekian jumlah kasus infeksi ya. Gini Mbak Diyah sebelum saya selanjutkan. Kalau riset vaksin itu, itu dilitnya atau ditentukannya itu oleh kasus kejadian infeksi. Jadi bukan hal lama dari atau waktunya. Jadi misalnya seperti Pfizer dan Moderna atau Oxford kemarin, rata-rata itu 150 kejadian infeksi atau sampai 170 kejadian infeksi yang akan menentukan oke fase tiga seletek. Nah tapi sebelum 150 kejadian infeksi yang bisa datang dari grup placebo atau grup yang diberikan uji vaksin, disuntikkan uji vaksin, itu biasanya di angka yang setengahnya misalnya. Itu bisa dijadikan satu analisa awal bagaimana prospek atau progres dari riset vaksin di uji fase tiga. Jadi tidak mesti sampai 150 dulu, misalnya takkanlah di 70-an misalnya, ataupun 80. Nah dari situ nanti dilihat berapa yang terinfeksi dari grup placebo yang Sinovac ini dan berapa yang bukan. Dan ini kan yang saat ini belum. Jadi penggunaan emergency use of authorization ini tidak bisa, ya menurut saya ya, dalam pengalaman pandemi saya sebelumnya, itu tidak bisa kita hanya berdasarkan, misalnya negara lain sudah menggunakan ini sebagai dengan mekanisme penggunaan darurat. Karena kita jangan sampai juga lupa bahwa pelajaran sebelumnya saja, tidak usah jauh-jauh lemdesivir, hidroxychloroquine, itu kan penggunaan darurat di Amerika, di Eropa dilakukan. Tapi ternyata ya tidak terbukti cukup bermanfaat juga atau sangat bermanfaat, malah hidroxychloroquine ternyata juga harus dibuang dari delis itu. Artinya kita harus punya kepercayaan pada prinsip dan sistem kita sendiri yang sudah terbukti kok. Sebetulnya dari badan POM ataupun sistem kesehatan kita ini sudah cukup bisa menentukan apa yang terbaik untuk negara ini. Jadi saya tidak menukung apabila kita hanya merujuk pada kebijakan satu negara lain yang menerapkan secara darurat, kemudian kita serta-merta melakukan hal yang sama. Tapi Pak Diki melihat kesan itu atau tidak pada Indonesia saat ini? Saat ini belum. Untuk vaksin ya, saat ini untuk vaksin saya belum. Karena kalimat-kalimat yang saya cermati termasuk yang terakhir dari Pak Jokowi kan beliau mengatakan kalau tidak akhir tahun, awal tahun. Dan saya cenderungnya di awal tahun, kuartal pertama ya. Karena saya merujuk juga apa yang disampaikan karena dari Prof. Usnandi sebagai ketua tim peneliti di Bandung yang mengatakan kemungkinan akhir tahun hasilnya. Sehingga kan tidak bisa serta-merta. Kita akan lihat dikaji tentunya hasil awal. Dan itu pun bisa jadi baru hasil awal. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi lebih realitisnya saya kira di awal atau di kuartal pertama tahun depannya. Jika seperti itu artinya kalau rencananya atau targetnya di minggu ketiga Desember, sebenarnya bisa ya Pak Diki? Jadi artinya dilakukan uji klinis tahap ketiga berjalan tapi juga disuntikan ke warga begitu. Jadi dua hal ini berjalan bersamaan. Apakah itu tepat Pak Diki? Ideal? Akan bergantung sekali pada hasilnya. Hasil awal tadi. Kalau minggu ketiga Desember saya melihat itu tidak terlalu realistis ya. Karena saat ini saja kita sudah menjelang akhir November dan itu waktunya tiga minggu. Dan ingat sekali lagi, vaksinasi atau program vaksinasi ini bukan hanya memberikan vaksin ya. Dan tadi disampaikan ada prioritas di berita sebelumnya bahwa prioritas daerah itu adalah yang kasusnya banyak misalnya. Harus diingat keberhasilan dari penggunaan strategi vaksinasi ini, itu kan mencapai strategi herd immunity yang akan dicapai. Nah harus ada hitungan, ada hitung-hitungannya, ada rumusnya yang harus dipastikan bahwa daerah tersebut, angka reproduksinya itu diupayakan cari yang paling kecil. Artinya daerah yang paling terkendali, cari yang paling terkendali. Karena ini menyangkut potensi keberhasilan dari strategi vaksinasi. Kedua, cari daerah yang coverage vaksinasinya, artinya orang atau penduduknya itu lebih banyak, kalau bisa mendekati 100%, itu yang dicari. Karena kita harus mencari daerah yang, sekali lagi, potensi keberhasilan strategi herd immunity-nya lebih besar. Karena ada riset yang mengatakan, dan terbukti di Ebola, kalau ini tidak diterpenuhi, yang terjadi penyakitnya jadi endemik. Ini yang harus dipahami. Jadi tidak serta-merta ada vaksin, main langsung vaksin kan itu bukan seperti itu caranya. Jadi ada hitungan-hitungan awal, yang artinya kenapa kita selalu mengingatkan semua pihak bahwa kenapa pelandaian kurva itu penting. Kenapa 3T, 3M itu penting. Karena ini untuk mencapai angka reproduksi yang paling minim, yang dibutuhkan untuk keberhasilan satu strategi vaksinasi. Dan saat ini kita tahu bahwa kita itu masih dalam gelombang pertama yang masih di ketinggian. Kurva kita belum landai. Sehingga harus betul-betul jeli memilih daerah mana dulu. Kalau saya saat ini melihat, itu baru antara Jakarta, Jogja, ataupun Bali. Tiga itu yang saya masih dalam hitungan saya lebih realistis dalam waktu yang relatif singkat ini. Kita kondisikan supaya program vaksinasinya berhasil. Daerah lain, apalagi yang berpenduluk besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wah itu PR-nya masih banyak. Karena 3T-nya tidak berjalan dengan ideal ya Pak Dikin? Betul. Betul. Dan itu artinya angka reproduksinya masih butuh diturunkan ya. Karena ingat, angka reproduksi yang besar itu terjadi ketika Ebola tahun 2018 ditemukan vaksinya. Nah, aplikasinya sampai 90% lebih. Tapi, karena angka reproduksinya 4, akhirnya gagal vaksinasinya. Tahun 2018, akhirnya menunggu sampai harus 2 tahun untuk akhirnya bisa berhasil. Jadi, ini yang harus dipahami oleh semua pihak. Jadi, tidak berarti ada vaksin seletai itulah sebabnya kenapa perlu kita tetap bersama-sama melandaikan kurva ini dengan cara 3T dan 3M itu. Karena selama ini masyarakat selalu terpaku dengan pemahaman bahwa jika efeksi vaksin tinggi artinya punya peluang untuk melandaikan kurva atau bisa mengurangi jumlah kasus positif COVID-19, Pak Diki? Ya, sayangnya tidak sesederhana itu. Sayangnya tidak sesederhana itu. Dan rumusnya itu juga memerlukan ada peran dan faktor yang sangat penting dari pelandaian kurva yang dalam artian angka reproduksi yang kecil dan membuat masyarakat ini mau divaksinasi. Ya, dengan angka capupan yang mendekati 100%. Dan kita tahu dari hasil riset terakhir, Dana Risa misalnya menyampaikan, Jakarta, Jawa Barat saja kurang dari 50%. Daerah lain kemungkinan tidak jauh berbeda. Artinya, potensi keberhasilannya jadi sangat kecil. Karena dengan aplikasi yang katakanlah tidak terlalu tinggi misalnya, ya kita harus mencapai angka reproduksi yang paling optimal yaitu 0, sekian dengan capupan vaksinasi yang paling mendekati 100%. Jadi, ini tiga faktor yang harus dikombinasikan. Jadi, tidak bisa dipisahkan dan juga tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang harus sekali lagi difahami bersama. Ternyata tidak hanya menunggu vaksin, tapi juga ada langkah-langkah lain seperti 3M dan juga 3T. Ini supaya bisa seimbang dan kemudian bisa melandaikan kurva. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, sudah bergabung dari Brisbane, Australia.